Halo, co-friends. Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjakan sama-sama. Perhatikan gambar sudut berikut. Terdapat sudut 1, 2, 3, dan 4. Sudut tumpul ditunjukkan oleh gambar. Pertama-tama kita ingat kembali jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian selanjutnya ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Selanjutnya ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Selanjutnya ada sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Dan terakhir ada sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Untuk menentukan manakah yang merupakan sudut tumpul, maka akan kita cari manakah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat Kita akan lihat dari yang satu, Ko Friends Untuk sudut yang pertama, besarnya adalah 50 derajat 50 derajat tidak berada di antara 90 derajat dan 180 derajat Maka untuk yang pertama, buka merupakan sudut tumpul Kemudian kita lihat untuk yang kedua Untuk yang kedua, besarnya adalah 110 derajat Dimana 110 derajat berada di antara 90 derajat dan 180 derajat Maka untuk sudut yang kedua, merupakan sudut tumpul Kemudian kita lihat untuk yang ketiga Untuk yang ketiga, besar sudutnya adalah 90 derajat Maka berdasarkan jenis sebelumnya, karena tepat 90 derajat, maka sudut yang ketiga merupakan sudut siku-siku Dimana bukan merupakan sudut tumpul Kemudian kita lihat untuk yang keempat Untuk yang keempat, besar sudutnya adalah 150 derajat Dimana 150 derajat berada di antara 90 derajat dan 180 derajat Maka sudut yang keempat merupakan sudut tumpul Maka telah kita dapatkan yang merupakan sudut tumpul Yaitu ditunjukkan oleh gambar yang kedua dan gambar yang keempat Sesuai dengan pilihan yang D Yeay! Sudah kita temukan jawabannya ko, friends Tetap semangat belajar ya! Sampai jumpa!